hai oke welcome back guys selamat datang lagi di channel indoke 89 channel yang membahas tentang tutorial seputar sinso dan alat-alat bingkir lain nah di hari ini saya ingin membahas tentang blog sinso yang doll di lubang busi ini tadi pagi saya dapat konsumen yang mengantar ke bengkel mengatakan bahwa businya doll oke langsung saja tanpa menunggu lama kita eksekusi businya jadi sistem saya itu saya jelas kembali enggak disarung atau apa ini dibuat kembali jelas menggunakan salmoneum mengembalikan seperti semula jadi tidak disarung atau dibusing atau apa karena menurut saya dari busing ataupun apa itu kurang tahan ya tapi enggak tahu jugalah tergantung kawan-kawan juga pengalaman masing-masing jadi saya lebih memilih jelas kembali daripada menggunakan sistem busing ketahanannya mungkin lebih baik daripada kita menggunakan busing ataupun di bus kedua orang oke gas oke gas ini sudah saya helas dan sudah di gerindah dan ini saya memberikan tanda tengah-tengah untuk bor jadi sekarang sekarang saya ingin mengeksekusinya tahap akhir yaitu pengemboran dan pengetapan nah ini udah akan bisa lihat hasil lastri saya oke langsung kita eksekusi gas oke guys ini selesai kita bor dan kita tap sudah kembali seperti semula kalau ada agan-agan yang menaikkan kenapa samping-sampingnya enggak ada gerindah habis ya itu lebih biar apa guys ya mungkin lebih tahan lah menurut saya kalau dia lebih tinggi kalau kita gosok atau kerindah kembali semula mungkin takutnya agak tipis tapi bagusnya memang kayak gini karena dia memang di posisi itu enggak ngaruh enggak ngaruh apa-apa amuniumnya lebih banyak lebih tinggi dikit enggak enggak ngaruh apa-apa jadi sama aja oke sekian video saya hari ini buat demikian subscribe tekan tombol subscribe guys terima kasih see you guys bye bye